Oh iya sore guys kita review merpati ya Nah ini ada ada empat pasang nih yang pertama kedua lagi ngerem 3 4 ini masih kosong ini kelima nah kalau yang ini warnanya pelontang tuh lontang bagus ya tuh gagah sayangan saya nih tuh ah ini kelabu asap tuh dia lagi ngerem nanti kalau udah pasti cabut telur-cabut telur ini pikan kalau pikan tuh masih anak-anak masih muda tapi kan udah nolor cuman telurnya di luar nggak di sini jadi apa keluar pecah di luar di bawah situ tuh tuh telurnya tuh nih keluarnya pecah jadi pasti jemur disini si bulunya tadi nolor itu ini kenyak-kenyak pecah ini ada marmut juga guys nah ini namanya si Begal tritis warnanya tritis ya tuh tritis tuh yang ujung tuh itu lakinya ini ceweknya nih cantik banget ceweknya kalau ini kok si besar nih si pokoknya ceweknya pelontang sama cowoknya yaitu kelabu bagus ya guys tuh masih imbang udah nanti malam baru kita kasih jamu guys tuh tuh nah ini kandangnya kemarin baru bikin tuh cuman kemarin nggak nggak di review nggak di videoin karena buru-buru bikin kandangnya jadi pas udah jadi aja nih kandangnya kita liatin tuh kita review simpel sih ini sebenarnya sebenarnya kita coba pakai kayu reng terus ah repek yang lumayan tebal ya kan fiber atasnya nih guys ya tuh oke terus kawat-kawat papan semen ini sama segitiga ya segitiga nih sama engsel-engsel jadi kita buatnya simpel sih ya enggak banyak bahan juga enggak terlalu banyak biaya juga bisa dibilang nih lo budget ini habisnya sekitar 18 lah hampir kumpir dua tapi 18 tuh udah semua ada lebih juga tuh 8 juga bisa buat kandang marmut guys tuh mau dicat sih mau dimana cuman nanti aja lah pada waktunya jadi seadanya aja kita begini ya kan biar apa si burung-burungnya ini ada bebas ya kan harusnya dalamnya ada rumah lagi cuman belum sempet dibikin karena itu waktunya nggak sempet sibuk guys ini si begal ini belum giring nih begal nih lumayan lumayan lah jadi biar bisa apa buat pijakan ya nanti kalau dibuka mereka biar bisa main berpijakan ya ini kalau berpati ini kita setiap hari ya dijemur ya paling lama tuh dua jam lah dua jam dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi kalau panasnya bagus ya tapi kalau dari jam 8 panasnya nggak bagus ya bisa mulai di jam 9 sampai jam 11 ya tergantung cuaca intinya jangan terlalu lama untuk menjemur burung itu karena kasihan nanti burungnya ya kan cukupnya saja ya kan ini besok kita jumlah gini supaya mereka sehat sehat semua tuh pagi cocoknya lagi musim hujan kan tuh juga malam sih suka ngasih vitamin gula merah sih masih sama minyak ikan itu udah pasti ramuan saya minyak ikan sama gula merah ya kan supaya fit gitu kalau saya pengen pegang tapi aduh nih sekarang ini lagi susah nih tuh si begal nih aduh ceweknya susah nah kalau si begalnya gampang nah ini guys begal kesukaan saya guys jadi tuh tritis deh guys tuh bagus ya indah guys tuh tuh sini darinya juga begal cuman nggak jelas guys nanti ya selamat senang nah dia waktu pertama nyampe ini dia bertelur cuman saya telurnya langsung hancur jadi mau nggak mau saya buang kan kirinya dia udah giring lagi tunggu nulur kedua supaya dia giring nah kalau ini belum nulur nih padahal kemarin udah silat udah kawin nulur nah ini nih kayak kagetin ya nggak disangka-sangka ini kira-kira nulur tuh sekarang laki-laki udah ngerem ini pikir kalau pikir nih dia giringan pertama tuh istilahnya udah seluruh kalau kalau belum lu juga bisa giring tuh cuman tetap nanti maksudnya giring ada sebutannya kalau giring pertama giring kedua giring ketiga ya kan jadi bertahap gitu banyak yang bilang banyak yang menyebutkan bahwa giring ketiga yang paling keras gitu kalau gini pertama itu masih kurang ya kan giring kedua sudah keras gitu sampai si cewek dikejar terus tuh giring ketiga guys tuh ih ini yang pengen saya latih nanti juga nih cuman dia lagi belum angkrem nih kalau udah angkrem enak nih giringannya saya belum angkrem dia belum ngerem belum bertelur kenceng kalau ini belum ketebak sih kalau ini enggak terlalu kenceng tapi stabil bagus bagus ini kenceng juga over CC sih tinggal ini lagi itu juga sih sama persisnya Oke guys mungkin cukup ya untuk reviewnya nanti kita review-review lagi ya tentang merupati ya setelah merupati pribadi saya nih secara saya apa merawatnya ya kan secara saya melatihnya cara saya memberi vitamin ya kan setiap orang mempunyai caranya masing-masing itu di kita coba ya guys ya besok kita latih untuk pereka nih sebelumnya kita jemur dulu tapi latihnya nanti dan siang sore lah yang tiga itu setelah tiga supaya apa pas jamnya gitu karena merupati kalau siang-siang itu enggak baik kasihan ke dia juga Hai ikan pengen dilatih militer ya silahkan itu ya kalau pengen dilatihan militer gitu Oke guys Terima kasih dikasih guys mungkin sekian untuk reviewnya saya ucapkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih